Guna mengantisipasi penyebarannya, Kapolsek Bekasi Selatan yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Kecamatan Bekasi Selatan melakukan penyemprotan disinfektan di perumahan Pondok Pekayon Indah. Selain penyemprotan, bersama tiga pilarnya, Kapolsek juga memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, masker, dan sembako kepada belasan kepala keluarga yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri. Kendaraan operasional Polsek Bekasi Selatan yang dijadikan sebagai transportasi penyemprotan disinfektan mulai keluar dan menuju ke perumahan Pekayon Indah, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain waro-waro penerapan PPKM, mobil operasional tersebut melakukan penyemprotan cairan disinfektan di tiga RW, yaitu RW-16, RW-17, dan RW-19 Kelurahan Bekasi Selatan. Selain kegiatan penyemprotan, Ketua Gugus Tugas Kecamatan yang juga Kapolsek Bekasi Selatan mendatangi sejumlah kepala keluarga yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri lantaran terpapar COVID-19. Mereka mengaku masih menunggu hasil swab tes ketiga keluar. Diketahui di wilayah RT-17, warga yang terpapar COVID-19 berjumlah puluhan kepala keluarga dan sudah hampir seluruhnya sembuh. Namun masih ada belasan yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah sakit rujukan dan di rumah masing-masing. Saya sangat bangga dan terima kasih Pak ya, begitu besar perhatiannya dari Kapolsek berhadap dia seperti saya karena kena COVID-19. Tapi yang penting adalah kita harus semangat, kita harus mengerangi COVID-19 ini dengan baik. Kami itu ada 200 kepala keluarga di blok sisi RW-2017. Nah Pak, ini kan ada jumlah warga yang ini, berapa banyak sih Pak ya warga yang kemarin ini sempat didata, sempat kena COVID-19 ya? Ya, jadi warga kami di RW-2017 itu yang sudah kena COVID-19 semuanya hampir 32. Sekarang, Alhamdulillah semua sembuh, ada satu yang meninggal karena COVID-19, mungkin Allah perindah lain. Kapolsek Bekasi Selatan mengatakan pihaknya bersama tiga pilar memberikan perhatian khusus untuk warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Dirinya memberikan bantuan berupa obat-obatan jenis vitamin, masker, dan sembako untuk menjalani isolasi mandiri. Dalam rangka pembatasan kegiatan masyarakat hari ini, kita melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan terhadap RT 16, 17, 18 Kelurahan Pekayon. Di samping kita melaksanakan penyemprotan disinfektan, kita juga memberikan bantuan sosial kepada warga masyarakat yang terdapat, sebagaimana tadi sudah kita laksanakan. Rencananya penyemprotan disinfektan di perumahan, pondok pekayon indah, dan pemberian obat-obatan, berikut sembako akan terus dilakukan. Sementara itu Kapolsek mengimbau untuk selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan tidak berkerumun. Diketahui saat ini tercatat COVID-19 di Kota Bakasi, Jawa Barat tembus di angka 19 ribu lebih. Selain itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM memasuki hari ke-6. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.